Intro Selamat malam peran netizen Dimana pun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua ya TKN cari pendukung Prabowo yang teriak anis Bangsat di dalam arena Debat capres Wow kacau begitu ya Masa seorang Ya Apa namanya pendukung-pendukung mereka Mengatakan bangsat begitu kan Apakah tidak punya Etika disitu Siapa sih sebenarnya yang mengatakan Bangsat disitu begitu kan Dia Kalau memang dia Apa namanya Orangnya begitu kan Mau calon calik atau apun jangan dipilih orang-orang Seperti itu begitu kan Mengatakan kata-kata seperti itu Kata-kata yang kasar tidak boleh Begitu ini negara demokrasi Memberikan kebebasan Kepada siapapun Tapi etika harus dijaga Begitu kan ya Mulut itu harus dijaga Begitu Artinya kalau seperti itu Teruskan kacau Begitu kan ya Jadi saya kira Apa yang disampaikan Sekarang ini Begitu kan Yang mengatakan kata-kata Bangsat Sangat-sangat Keterlaluan Siapa mereka Begitu kan Ini salah satunya Katanya begitu ya Apakah benar nih Mengatakan bangsat Ya coba Nah itu kan Ya kita jelas Siapa mereka Begitu kan Apakah ini orangnya Begitu kan ya Jadi kita Kita tahu bahwa Orang-orang seperti itu Jangan dipilih lagi Siapapun orangnya Begitu kan Apakah ini benar atau tidak Begitu kan Karena ini muncul spekulasi Begitu Pendukung 02 Di doma ima punduta Begitu Sama-sama Ya Tolol katanya Begitu kan Tidak beretika Dan tidak beradab Apakah sama mereka Begitu kan ya Apakah mirip ya Apakah dia orangnya Begitu Banyak yang masih Tanda tanya Begitu kan ya Kalau memang benar mereka Jangan dipilih Jangan-jangan dipilih Begitu kan ya Masa orang berbicara Dikatakan bangsat Apalagi rakyat Indonesia Begitu kan Ya pasti dikatakan Bangsat lah Dikatakan inilah Dikatakan itulah Begitu kan Sayang 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 Seribu Sayang Begitu kan Tidak mencerminkan Sebagai seorang Ya Apa namanya Negara demokrasi Yang Yang demokratis Disitu Begitu kan Jadi Ini-ini Kesalahan fatal Kacau Menurut saya pribadi Begitu kan ya Orang-orang seperti itu Begitu Apakah ini orangnya Ujung-ujungnya tinggal bilang Penyusup Katanya Begitu Ketemu enggak Jangan-jangan Masihku nyusup Katanya Begitu ya Pelan-pelan Tuhan akan bukakan Tanda-tanda Bahwa seorang itu Tidak layak Untuk dijadikan Panotan pemimpin Suatu kaum Katanya Ini Tidak ada Adap Tidak punya Etika Endasmo Etik Endasmo Etik Ini banyak sekali Komentar-komentar Dari netizen Disitu Artinya Kalau saya memberikan Edukasi Bahwa Apa yang dilakukan Oleh-oleh Mereka Begitu kan Karena memang Tidak mampu Bernarasi Tidak bisa Mengontrol Emosinya Seperti Apa Karena pada Hakikatnya Prabowo Sudah Dua kali Debat Keok Begitu kan Tidak bisa Berakumentasi Apa-apa Datanya Sudah Kalah Bicaranya Sudah Seperti itu Begitu kan Nanti Kalau ada Pemilihan Lagi Di tahun 2029 Jangan Bilang-bilang Biar Prabowo Tidak Mencalonkan Diri Lagi Begitu kan Kira-kira Seperti itu Candaannya Begitu kan Tapi Inilah Negara Demokrasi Begitu kan Kita harus Punya Etika Betul Kita harus Punya Harga Diri Dan Menghargai Satu sama Lain TKN Cari pendukung Prabowo Yang Tria Anis Bangsa Di dalam Arena Debat Capres Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Begitu Nusron Wahid Mengatakan Pihaknya Sedang Mencari Siapa Sosok Yang Meneriakan Makaian Anis Bangsa Di Arena Debat Capres Kemarin Sebab Di media Sosial Beredan Rasi Bahwa Sosok Itu Diduga Adalah Pendukung Prabowo Gibran Kami Juga Sedang Mencari Siapa Yang Ngomong Itu Mau Tak Cari Orangnya Maksud Dan Tujuannya Apa Itu Yang Sedang Kami Cari Begitu Kata Kata Nosron Kepada Awak Media Bahkan Nosron Mengatakan Dirinya Benar-benar Tidak Tahu Siapa Orang Yang Memaki Anis Itu Karena Dirinya Tak Hadir Langsung Di Lokasi Debat Nosron Menyebutkan Ada Kemungkinan Orang Yang Memaki Itu Penyulundupan Yang Sengaja Menggunakan Kaos Prabowo Gibran Sudah Kelihatan Rupanya Paniknya Luar Biasa Ternyata Usut Punya Usut Rekam Apakah Mereka Sudah Pendukung Prabowo Begitu Sudah Jelas Di Depan Mata Begitu Jadi Saya Kira Banyak Persoalan Persoalan Politik Hari Ini Begitu Kan Yang Seolah Mereka Begitu Kan Ketika Anis Baswedan Mengatakan Dikatakan Dasmo Etik Dikatakan Bangsat Dan Sebagainya Apakah Etika Seperti Itu Begitu Kan Ya Kalau Ini Sudah Jelas Dari Pendukung Prabowo Gimana Apa Yang Mau Dilakukan Mau Dipecat Mau Ditegur Ujung-ujungnya Tidak Ada Teguran Dan Semasa Kali Dan Pemencatan Begitu Meski Tidak Yakin Kalau Makiat Dilontarkan Oleh Pendukung Prabowo Nosron Juga Siap Untuk Meminta Maaf Jika Hasil Pendudusan Membuktikan Benar Orang Tersebut Pendukung Pasangan Capres Nomor Uru Dua Kalau Ada Di antara Pendukung Kami Ngomong Seperti Itu Saya Minta Maaf Sebagai Sektaris Tim Tapi Kami Tidak Yakin Ada Pendukung Kami Yang Menyampaikan Itu Karena Itu Sedang Kami Cari Sedang Kami Laca Bahkan Kata Politikus Partai Golkar Detik-detik Diduga Terdengar Pendukung Paslon 02 Teriak Mengatakan Anis Bangsat Istora Senayan Kita Lihat Saja Videonya Ada Disitu Apakah Negara Bumat Yang Jadi Leadership Bumat Yang Jadi Leadership Bumat Yang Jadi Hanis Pacap Yang Jadi Hanis Pacap Yang Jadi Hanis Pacap Nah itu kan suaranya laki-laki kalau nggak salah begitu kan ya Mengatakan Anies bangsat, Anies bangsat disitu begitu kan Tapi sayang seribu sayang menurut saya pribadi Hal-hal seperti itu masih dilakukan begitu kan ya Itu bukan punya sebelaki tapi yang melihat itu adalah 02 disitu begitu kan ya Bahkan sebelumnya akun IAX memberikan video yang memperlihatkan kumpulan pendukung Prabu Gibran Di area debat di Estora Senang Jakarta Diti-diti diduga terdengar pendukung Pasolon II teriak mengatakan Anies bangsat tulis akun tersebut dalam keterangannya ya Ini dikutip oleh Republika ya kutipan itu begitu kan Jadi saya kira ada sesuatu yang salah cara berpikir mereka sehingga apa yang terjadi selama ini Wah ini kacau begitu justru memperburuk suasana dari seorang Prabowo begitu kan Lihat saja nanti Karena seorang Prabowo itu kalau kita melihat lagi berbicara dikatakan Anies Baswedan ketika dikatakan Anies bangsat Anies bangsat justru tidak mencerminkan disitu begitu kan Tidak mencerminkan sebagai seorang pendukung-pendukung yang tidak punya etika begitu kan Tidak mencerminkan disitu begitu kan Tidak mencerminkan sebagai seorang nasionalis begitu kan Jadi ada kekacauan luar biasa Mungkin itu yang kami sampaikan ya Tonton terus channel Haudari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Haudari Podcast Rakyat ini Jangan lupa di subscribe channel Haudari Podcast Rakyat ini Jangan lupa di subscribe channel Haudari Podcast Rakyat ini